Bersama Bapak Ustaz, Bapak Drangga Bersama Majelis Talib, Kendari Barat dan Kendari Berikut Ibu-Ibu kita masuk dengan sisi pertanyaan Kami persilahkan yang mau bertanya saya bawakan mic Kendari dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Hakimul Haramias, perwakilan dari BKMT Kecamatan Mendari Pertanyaan saya Pak Ustaz, curhatan Pak Ustaz Saya kan mengajarkan anak-anak mengaji Tapi anak mengaji saya itu kadang juga bodoh Oh Pak Ustaz, biasa kita mengajar Kita inginkan dia pintar Tapi susah sekali Hari-hari mengaji tapi susah sekali Akhirnya saya juga kadang tidak tahan Biasa saya pukul pakai polo dengan marah Pak Ustaz Nah, keadaan puasa begitu Pak Ustaz Apakah puasa saya itu bisa makro atau berman Karena memang terpaksa Pak Ustaz Itu saja mungkin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak ada yang terpaksa kelumaran Bahaya sampai bayi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya waktunya sudah dari perwakilan Kecamatan Kendari Barat Terima kasih Pak Ustaz Setelah judul tadi paling bagus sekali Dan yang kami ingin tanyakan khusus adalah Bagaimana trik-trik khusus untuk Bisa kita bersabar Supaya kita bisa berjihad di jalan Allah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdua setelah alam Berdua setelah alam Ya Alhamdulillah Dua dulu ya Soalnya baik kita ngadat satu Akhirnya saya tak putar-putar Apa-apa aja Baik Pemirsa mari kita dengarkan Jawaban dari Pak Kiai Ada dua Pak Ustaz Ini marah-marah Karena bolehkah itu marah-marah begitu Pak Kalau menurut saya tidak boleh Apalagi kalau marah suaminya Pak Kacau Tapi silakan Pak Terima kasih Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ibu sesungguhnya Tingkat dari IQ Anak-anak wabarakatuh khusus itu bertahap Berbeda-beda Biasa wabarakatuh khusus Kalau yang pernah jadi guru Punya ilmu mengajar Betul saya juga pernah di SMA Lebo-lebo sana itu 17 tahun Ada tingkatan IQ seseorang itu Ada yang baru satu kali saja itu Pak Asis Begitu dijelahkan dia sudah paham Ada yang harus diulang Pak Ada yang sudah diulang Ulang masih juga belum mengerti Kalau ada yang sampai diulang Belum mengerti Ini pasti ada yang salah Pak Saya lanjutkan wabarakat khusus Ada komunikasi Antara ibu guru Dengan orang tua Karena pasti orang tua sini Harus berperan banyak Bu Minimal ya didoain Ada amalan Makanya kalau kita ketemu Anak-anak kita Bu Sebelum berangkat sekolah Atau cucu-cucu kita Panggil dulu baik-baik Bacakan umul Quran Tiapkan di umurn-umburnya At-du'a umuhul ibadah Tidak ada doa itu adalah intinya ibadah Tidak ada doa diatasnya umul Quran Bu Namanya aja umul ibunya Al-Quran Induknya Al-Quran Makanya kalau ketemu cucu kita Al-Fatihah Suratul Fatihah Tidak ada doa diatas Suratul Fatihah Makanya Ibu Ilmu mengajar sabar Jadi masih perlu Sepertinya masih perlu harus Harus ditingkatkan Bu Memang kadang-kadang Makanya ada yang namanya Ada namanya Menterinya Syaitan Itu yang namanya Menteri Sabar Ada lima Menteri Syaitan Tapi satu juga saja Menterinya Syaitan Itu ada yang namanya Menteri Namanya Sabar Bukan Sabar Tapi Sabar Ini tugasnya Ini untuk menghasut orang-orang Supaya dia menjadi marah Jadi rupanya Menteri itu juga punya Syaitan itu juga punya Menteri Pak Jadi yang Menteri Sabar ini Punya anggota Punya dirjen Punya Punya bawah-bawahan Yang tugasnya ini untuk mendatangi Orang-orang yang sedang Di tipa musibah Supaya tidak sabar Tidak sabar tempat Terhadap suaminya Dengan penghasilan suaminya Padahal disana Ada yang namanya Nanti kita bahas Masalah berkah Ada yang membuat Dikoda anaknya Satu-satunya anak Tapi susah Susah diurus Pak Susah diberi pengertian Banyak modelnya Ini pasti ada yang salah Pasti di dalam keluarga itu Ada yang namanya Menterinya Syaitan Dan anggotanya Jadi Bu Sebenarnya Apalagi dalam bulan Jujur Ramadan Kurang tepatlah Tidak perlulah Apalagi Memukul Kalaupun itu terpaksa memukul Itu berada khilaf Tapi sifatnya Memukul mendidik Pak Jadi memukul Bukan karena apa Makanya Pak Nanti kita bisa pelajari Ini artinya Semacam teori Biasanya Pak Biasanya Pak Anak-anak itu Yang agak cerdas Itu telinganya Agak begini Pak Asis Telinganya agak Agak apa Melebar Agak begini Nah ini Ini biasanya Pak Ini kalau Satu kali aja Diberikan Diberikan pemahaman Insya Allah Insya Allah Cepat dia paham Pak Tapi biar bagaimanapun Namanya Sebagai ibu guru Tidak boleh Kehabisan akal Pak Selain teknis Masih sempat juga Kita doakan Pak Kalau perlu Panggil anaknya Mungkin ada masalah Dengan anak ini Kenapa susah sekali Dia memahami Sampai-sampai Kadang-kadang Gurunya sedikit Agak jengkel Pak Itu manusiawi Tapi mohon Jengkelnya ini Jangan Diperluas Dan diperpanjang Karena memang Latak dam tadi Jangan kau marah Makanya Rasulullah Mengajarkan Ketika kita dalam Kondisi marah Berdiri makan Taklah duduklah Kalau sedang duduk Ya Ambilkan air minum Insya Allah Karena memang Syaiton itu Kalahnya dengan air Pak Api itu kalahnya dengan air Insya Allah Seperti itu Ya tetap Namanya Profesi Mengajar Itu kan Amal jariah Insya Allah Kalau kita amalkan Dengan tulis dan ikhlas Biasanya ada interaksi Antara si pengajar Dengan anak murid Kalau masih Kenapa masih sulit sekali Ini anak mengerti Diatakan Aprod Pendekatan Kalau perlu Kita sambung Ke orang tua muridnya Makanya kalau di sekolah Ada Biasanya Guru BPPK Guru BPPK itu Tugasnya bukan memukul Pak Tetapi tempatnya Anak-anak murid Untuk Bercurhat Tapi ada yang guru-guru Galak Yang justru Bagaimana mau Bagaimana mau Curhat anak murid Kalau Ketemu aja sudah Kesannya Seperti marah-marah Apalagi terlambat Sedikit marah Makanya Bu Ada itu Teori pendidikan Sedikit Sebelum kita masuk Walaupun terlambatnya Bagaimana Kita guru Minimal kita berjermin dulu Bu Di depan jermin Sebelum masuk Kelas Jangan sampai Tadi ada masalah Dari rumah Terbawa-bawa di sekolah Bisa saja Karena naik ojek-ojeknya Siksak-siksak Akhirnya Kita terdapat emosi Sampai disana Anaknya orangnya Kita marah-marahi Mudah-mudah Tidak seperti itu Demikian Ibu Mungkin nanti bisa Kita Kaji lagi Lebih dalam Terima kasih Alhamdulillah Sudah Bu ya Jadi memang Tidak boleh marah Bu Lebih baik kita ketawa saja Boleh cubi Tapi sedikit Mungkin Tapi Itu tadi Ibu sudah ada penjelasan Dari Pak Ustaz Bagaimana Mengendalikan Emosi Jadi Hadapi itu Setan yang namanya Lasabar Iya Kemudian Yang kedua Kita Dengarkan dari Ibu Wode Nasihah Trik-trik Khusus Untuk Jihad Ini Pak Terima kasih Sebenarnya Arti jihad itu Luas sekali Bapak Ibu Jaman sekalian Tidak hanya Jihad Yang berbentuk Ibadah Mahda saja Pak Tetapi Bisa juga Ibu Jihad ini Berbentuk Ibadah Hoi Rumah Misalnya Ibu ini Mau pergi ke kantor Atau ke pasar Ini juga Amalan jihad Yang cukup tinggi Sebagian mungkin Ada yang orang Belum paham Padahal Kalau kita Niatkan Pak Begitu Dari rumah Apalagi punya Wuduh Mau kemanapun Keluar rumah Terlebih dahulu Kita berdoa Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Menyeritain Aibnya tetangga Sambil potong-potong Sayur Sambil baca Selawat Nabi Selawat sakit Tadi Apa yang untuk Kesembuhan Tadi Sifat tadi Itu insyaallah Masakan yang kita Masak ibu-ibu Itu menjadi Mubarokah Dan menjadi Amalan Bagi yang masak Maupun yang Makannya Selama makanan itu Dicerna oleh Keluarga kita Dengan niat yang baik Insyaallah Darah Selama mengalir itu Menjadi Amalan juga Bagi yang memasaknya Jadi Ada beberapa Trik itu bu Jangan Sementara Memasak Ada pikiran Ngedumul Marah-marah Jadi Kembali lagi Tadi Triknya itu adalah Ibda bin nafsi Memulai dari Diri kita sendiri Biasanya pak bu Kalau kita sudah Memulai dari Diri kita sendiri Insyaallah Kenapa Anak-anak kita Kadang-kadang Mulai susah Diatur Mulai membantah Itu pasti ada yang salah Pada diri kita Coba-coba bu Ada 3 trik ini Yang bisa diamalkan Walaupun Anak-anak Biasakan Kepada Anak-anak kita itu Dengan kata-kata Minta tolong pak Jangan Anak-anak kita Itu santun Insyaallah Malah berlebih Malah berlebih Nanti suatu saat Nanti suatu saat Dipanggil Ini kelihatan kecil pak Tetapi sesungguhnya Ini fadilah Dan manfaatnya Amat sangat besar Jadi kita Memulai dari Diri kita sendiri Termasuk kepada Kita punya suami Arijalu Kau wamun ala nisa Walaupun Bapaknya misalnya Melakukan kesalahan Cara negarnya Kalau bagus Pasti bapaknya Akan betah tinggal Di rumah pak Tapi kalau Begitu datang Kata ustadz Atlatib Sudah digonggung Bagaimana Mau betah tinggal Di rumah pak Tapi ibu-ibu Disini Insyaallah Tidak ada yang seperti itu Pasti santun-santun Demikian ibu Begitu ibu ya Tadi alhamdulillah Kita sudah Diberi Masukan Baik Bagaimana Mengendalikan Sabar Kemudian Ada trik-trik Tentang jiha Tadi Baik Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih